Dan mungkin semakin Semakin keosnya Psikologi masyarakat Tentang PPKM ini Semakin banyak juga teman-teman Kasus-kasus yang Makin lama makin nyeleneh teman-teman Kalau menurut saya pribadi jujur ya Yang terakhir itu teman-teman Ada masalah tentang Mungkin teman-teman ada yang baca beritanya Saya belum betil lagi Saya belajar ngebaca beritanya teman-teman Tapi ada yang terakhir itu yang di Apa namanya Akhiditiyo kalau nggak salah Akhiditiyo, Akhiditiyo 2 triliun ke Sumatera Selatan Kasihan banget Kalau memang bener ya Ini kan kasusnya masih ditindak lanjut Jadi kalau memang bener Kasian juga ya Kena prank Satu provinsi Satu Indonesia kena prank Dengan 2 triliun Itu 2 triliun itu gila banget Itu sejajar dengan Biaya kenegaraan Kalau negara mau bikin Fasilitas prasarana Triliun itu kan Ini satu orang Yang nggak tau lah ya Dari mana juga Uang ya kan Itu gila tuh Kalau beneran penipuan Ngeprank itu gila banget Itu ekstrim banget Itu luar biasa Aduh Kasian banget lah teman-teman Untuk masak kayak gini ya Kasian-kasian Ini ada satu berita lagi Ada satu berita nih Saya baca nih Komedi Komedi negeri Polisi dan Polisi dan warga ditangkap Sedang pesta sabu Beritanya adalah 5 polisi dan 3 warga sipil Ditangkap Di pesta Lagi pesta sabu Lucu banget lah ya Dengan nih Polisi yang digedebek Sama warga gitu Aneh banget Dengan harusnya Polisi ngegebek Warga ya kan Polisi digedebek Sama warga Polisi dikira maling Lucu banget Polisi kok Dikira maling Satpol PP gadungan Ditangkap Satpol PP sungguhan Lucu banget Berita Lucu komedi Waduh Menjadi kacau banget Teman-teman situasinya Sekarang Kalau mungkin teman-teman Yang mungkin Buka sosial media Mungkin ngerasa kali ya di sosial media makin hari makin kacau itu nah saya buka sambil buka apa deh saya sambil buka Instagram juga kan isinya Aduh nih sekarang saya udah hapus udah udah hapus-hapusin ya kalau saya ada ngebuka atau puluh-puluh situs-situs berita saya tutup-tutupin semuanya itu berita yang enggak mau dengan kayak gitu karena beritanya udah ngawur komen-komen kanan komen terutama komentar temen-temen komentar udah ngabur-ngabur semua komentar nggak tahu lagi apalagi isinya isi-isi dari ini dari berita sekarang jadi gitu teman-temannya jadi apalagi ya mungkin tentang ini tadi tentang tadi kita ngomong-ngomong tentang ini tentang tentang masa karantina yang saya alami juga tadi ya mungkin kalau tadi mungkin sempat putus ya yang saya tidak yang saya alami yang tadi tentang korona yang saya alami tadi kan saya udah skip tadi sampai sudah sudah cerita kalau salah ya sudah sampai ke hari ketiga di keempat ilangkan saya susah makan tapi saya paksa makan yang penting tenanglah hidup dengan saya punya prosedur sendiri untuk tetap beraktifitas jangan dipaksa untuk jangan dibiarkan jangan dimanjain maksudnya jangan dimanjain untuk sakit jangan tetap beraktifitas aja seperti biasa Nah saya tuh dapat ininya tuh dapat dapat fix rasanya sudah nikmat semua badan kan saya tuh udah enak semua tuh pada saat sekitar hari ke-10 teman-teman jadi kayak hari ke-10 tuh saya udah mulai seger banget karena hari ke-5 itu kan masih minggu pertama ya kan hari ke-10 di minggu kedua kan artinya artinya sudah masuk ke hari 10 itu barulah ngerasain lagi yang badan tuh udah lebih lebih enak lagi dengan ya tetap seperti yang saya bilang tadi kan saya tetap berkegiatan Hai remak dari tiga hari ke dari tiga hari yang saya nggak bisa tidur itu di hari keempat hari kelima saya udah mulai bisa tidur ya kan keringat dingin saya udah selesai badan demam saya udah selesai otot saya kembali lagi seperti biasa ya kan semua normal tapi terkecuali satu teman-teman sekarang yaitu adalah sekarang yang saya alami sekarang yaitu adalah batuk-batuk nah yang batuk-batuk ini kabarnya teman-temannya kabarnya kata teman saya katanya teman saya ada di Jakarta dibilang gini batuk-batuk itu dia kan ya saya nggak tahu ya ini bener atau enggak karena dia yang ngomong dia yang mungkin beda kondisi badan gitu dengan dan juga prosedur medisinya menurut saya juga agak aneh dengan karena dia bilang harus ronsen atau gimana itu dia bilang gini kata dokter yang dia konsultasiin yang dia konsultasi itu dia bilang kalau batuk-batuk adalah sisa-sisa bersihin apa namanya tuh virus yang masih ada dalam paru-paru karena kan memang yang itu seperti yang di awal dari saya bilang kan Corona itu kan nyerang paru-paru ya kan nyerang pernafasan lah bukan baru-baru ya sistem pernafasan mungkin ya jadi pada saat itu batuk-batuk itu sebenarnya masih membersihkan paru-paru katanya dibilang gitu katanya terus disarankan sama dokternya itu untuk cek toraks gitu dia bilang gitu cek ronsen atau gitu saya lupa dia ngomong apa tapi lebih lebih kepada ngecek lah ngecek toraks itu jadi untuk di X-ray gitu ya setiap mungkin prosedur rumah sakit beda-beda ya karena yang saya dapat kalau teman saya tuh dia bilang gini karena dia langsung ke langsung ke langsung ke langsung ke radiologi langsung ke X-ray jadi sejauh yang saya tahu kan harus konsultasi dulu ke dokter penyakitnya ya kan penyakit yang bersangkutan dengan kalau paru-paru dokter paru-paru baru nanti dokter paru memberikan memberikan rekomendasi ke radiologi aja dulu cek torak setelah kita nah baru radiologi baru mau tapi temen saya nggak ngerti juga karena dia bilangnya dibayar karena dia bilang bahwa dia itu bayar ya udah cek radiologi dibilang tapi masih harus ke dokter paru juga ujung-ujungnya karena jadi saya bingung tapi itu disarankan sama dokter yang dia telepon kalau nggak salah ada situs halo dokter gitu ya situs halo dokter kalau nggak salah dia bilang katanya eh ya cek aja dulu aja cek 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 aja dulu kan di periksa lah ini ingatkan bukan berarti harus ditindak macem-macem kan kalau memang ada apa namanya ada flag dibilang kita ada flag ada flag gitu bilang gitu saya bingung apa kayak apa apa istilahnya itu namanya saya enggak tahu coba teman-teman cari sendiri lah ya kayak flag itu dibilang eh ya itu cuman saya nggak tahu ya tindakan selanjutnya karena teman saya semarin terakhir saya telepon dia bilang baru mau ngecek ke dokter parunya gitu karena dokter radiologi juga enggak nggak ngebaca gitu nggak bisa ngebaca ya nggak bisa ngebaca atau mungkin datanya nggak bisa dibaca sama dokter radiologi saya nggak ngerti harus ke spesialis paru ya ya udah saya belum dapat lagi informasi sampai hari ini dengan untuk tindakan dia selanjutnya apaan gitu tapi mungkin bagi teman-teman yang mengalami hal yang sama seperti saya juga sama seperti teman saya tadi juga setelah dia Corona malah batuk-batuk ya malah batuk-batuk kalau teman-teman mau cek paru-paru silahkan ya lebih baiklah maksud saya dengan lebih baik silahkan dengan nggak ada tidak dilarang sama sekali karena kalau memang mau lebih lengkapnya itu kalau saya pribadi sejujur saya pribadi sama seperti sebelumnya saya pengobatan simptomatis aja dulu ya kan saya minum-minum yang normal ya karena karena satu hal yang memancing batuk saya lebih parah sebenarnya gula temen-temen jadi makanya sekarang untuk beberapa minggu kebelakang tuh saya sebenarnya ngurangin gula ngurangin makan nasi ngurangin sesuatu yang bercampur dengan gula gitu kue saya kurangin gitu kan walaupun kemarin kan ada sekitar dua minggu lalu ya dua minggu lalu kalau nggak salah tiga minggu ya tiga minggu lalu kalau nggak salah kan lebaran ya kan banyak kue-kue itu di rumah banyak kue biasanya itu saya kurang-kurangin makan itu saya paling makan tuh yang esensial saja kayak makan tuh yang lemak hewani ya kan terus lemak nabati sayur lauk ya kan paling ayam paling gitu kan untuk ikan kacang kacang-kacangan mungkin temen-temennya untuk mungkin untuk cemilan ya kan kacang-kacangan kacang rebus ya kan kalau nasi saya kurangin tapi karena itu memicu saya juga memicu batuk saya juga gitu dan sisanya sehat sih nggak ada nggak ada masalah sama sekali ya jadi bagi teman-teman yang mungkin merasa kena atau terpapar Corona atau badannya mulai letih lesu dan segala macam eh bersemangat ya intinya tuh pikiran teman-teman kalian bukan masalah penyakitnya berat atau enggak gitu itu temen-temennya gitu jadi kita teman-teman yang eh apalagi sekarang ya mungkin kita aduh nih jadi ngomongin jadi ngomongin masalah Corona ya sekarang jadi jadi kurang-kurang ini kurang-kurang variatif beritanya iya tapi tapi berita yang saya berita yang saya dapat selama nih dapatnya gitu-gitu doang temen-temen jadi kalau mungkin kurang-kurang variatif mungkin ya maaf ya teman-temannya disini saya juga sambil melihat-lihat soalnya sambil melihat jam sambil melihat waktu juga sambil melihat berita-berita kisah baru juga ya nih pengantar makanan ya pengantar makanan ini nih hebat nih 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 kisah inspiratif nih kayaknya nih patut ditiru ya kan kisah perjuangan pengantar makanan sekolah online di sela-sela jam kerja wuih gila keren nih ya kan tuh dia kerja cari uang teman-temannya demi bisa beli Hai demi bisa beli modal untuk sekolah online teman-teman ilan dan dia belajarnya di di warung temen-temen di warung tubuh motor motornya diparkir gitu karena tuh telah dia berjuang bersyukur ya kan nih seorang pelajar nih pelajar atau kuliahnya nggak tahu nih badannya udah tua orang udah tua banget mukanya udah muka boros ya muka boros dengan sukses tidaklah mudah yang ada pot ada proses di belakangnya keren nih luar biasa nah ini temen-temen belajar online dibawa pohon ya kan tengah jam kerja nih dengan siang-siang intern orang kayak gini nih makanya kayak gini temen-temennya jangan nyerah nasib seperti lagu kayak lagu ya kan lagunya ada nasib dengan nasib yang jangan menyerah ya enggak itu nih contoh bagi kita semua yang orang susah aja masih usaha tuh viral dengan sosial media mantep nih generasi masa depan itu ya temen-temennya berdoa berdoa mungkin-mungkin lupa ngingetin juga berdoa ya temen-temennya bagi agama apapun kepercayaan apapun ya yang punya agama ya yang masih percaya dengan kekuatan Tuhan ya berdoa lah ya nah satu-satunya cara kita menenangkan mentalnya walaupun mungkin kita udah sinting setengah mati ya berdoa dulu ya berdoa semoga diberikan apa ya kekuatan ya kan kesabaran kekuatan ketenangan ya kan karena masalah tuh nggak akan pernah hilang teman-teman susah kalau kita minta ringankan masalah saya tuh enggak enggak kayaknya enggak 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 realistis itu kan karena masalah tuh makin-makin berat jadi doakan kekuatan dan ketenangan jadi walaupun punya masalah selesaikan dengan tenang ya gitu teman-teman apa nih Oh nih berita-berita pesta nikah jadi medan tempur ya usai pengantin wanita ditala pas ijab kabul kasihan banget gila iya tidak kawin mek langsung di depan pemirsa setelah ijab kabul derekam oleh Oke ini fenomenal ya kenapa nih komentar apa ini terusan ini istrinya duduk untuk ijab kabul endingnya gokil ya kan ijab kabul tanpa kompromi pengantin pria di depan tamu yang hadir ditala secara singkat dan jelas adu jotos tak terhindarkan ya kan wuhh riba adu jotos usut punya usut yang beredar ternyata kronologinya begini si calon istri itu sudah hamil Oh ya ya tapi pihak-pihak pria tidak setuju hingga keluarga pria tidak hadir karena itu pengantin prianya langsung telak istri Oh ya saya enggak tahu lah ya ini urusan orang nikah ya kan tapi ini lelucon lelucon untuk podcast kita kali ini ditala karena sudah pernah sudah hamil itu tuh makanya teman-teman ya ini juga nih hal kayak gini ini kemarin kan di awal-awal pandemi dulu kan yang masih tahun 2020 kan juga banyak berita kayak gini kan Oh ya kan begitu-begitu anu apa namanya begitu kalau begitu di lockdown begitu semua di karantina di rumah orang yang positif orang yang positif Corona menurun ya kan semua orang tuh positif yang positif Corona menurun tapi istrinya banyak istri yang positif hamil gitu kan jadi 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 lucon gitu hai 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 yang